Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini kita akan melakukan Percobaan praktikum tentang Penyesuaian hewan poikilotermik Terhadap oksigen lingkungan Hewan poikilotermik Yang kita buat Dalam percobaan ini adalah Ikan nila Tilapia nilotica Pertama-tama kita harus Mengukur suhu air Yang ada pada ember Nah, suhu air disini Kita ukur sebagai suhu awal Yaitu sebesar 28,5 Air yang kita perlukan Sebanyak batas yang Sampai terendam Ikannya, jadi jangan terlalu Banyak atau terlalu sedikit Kemudian kita berikan Batas pada embernya Kita berikan batas Sehingga nanti ketika ada penambahan Atau pengurangan air Tidak melebihi batas tersebut Oke, langkah pertama Sebelum kita Melakukan perlakuan dengan suhu Maka kita akan Menghitung jumlah operkulum Di kondisi yang normal Di air yang normal Pada suhu awal Penghitungan operkulum Dilakukan selama Satu menit Selama Dan penghitungan ini Dilakukan Sebanyak Tiga kali Pengulangan Kita mulai Set timer dulu Satu menit Kita perhatikan Pembukaan operkulum Selama Satu menit Tujuan dari praktikum ini Kita ingin mengetahui Bagaimana hewan-hewan Poikilotermik itu Menyesuaikan pada Kondisi Oksigen Yang ada di lingkungan Ketika dia dalam Kondisi yang normal Dan nanti Ketika dia Dalam kondisi Cekaman suhu tinggi Ataupun suhu rendah Oke Untuk satu menit pertama Diperoleh Sebanyak 60 Kali Pembukaan Operkulum Kita lanjutkan Pada Perhitungan Kedua Dan Ketiga Untuk perlakuan yang pertama Kita Menaikan Suhu Yang Ada di lingkungan Hewan poikilotermik Dengan cara Menambahkan Air yang sudah dipanaskan Kedalam Ember Sebelum kita Menambahkan Air yang sudah dipanaskan Maka kita Kurangi dulu Air yang ada Di dalam ember Kita kurangi Kira-kira 500 ml Kemudian Kita tambahkan Dengan air yang sudah dipanaskan Sebanyak yang sudah Dikurangi Sebisa mungkin Dalam Memberikan air Tidak mengenai Langsung Pada ikannya Jadi kita Tambahkan Pelan-pelan Kita lihat Suhunya Semakin Naik Jika kita ingin Menaikan Sebanyak 5 derajat Celcius Maka kita Menunggu Sampai Suhunya 35 derajat Celcius Maksudnya 33,5 derajat Celcius A few moments Later Oke Sudah Menunjukkan 33,5 Sehingga Kita akan Menghitung Jumlah Bukaan Operkulum Selama 1 menit Seperti Tadi Sebanyak 3 kali Pengulangan Seharusnya Dengan penambahan Suhu Pada lingkungannya Akan Menyebabkan Jumlah Pembukaan Operkulum Lebih Banyak Daripada Suhu Awal Perhitungan Ini Kita Lakukan Sebanyak 3 kali Untuk Menit Pertama Setelah Dihitung Jumlah Buka Buka Operkulum Sebanyak 68 Kita Lakukan Percobaan Ini Sampai Ikan Terlihat Lemas Atau Collapse Seperti yang Bisa Dilihat Seperti ini Jadi Ikannya Sudah Mulai Oleng Sudah Mulai Lemah Sehingga Dia Tidak Lagi Dalam Posisi Yang Normal Oke Jadi Untuk Percobaan Yang Kedua Setelah Percobaan Yang Pertama Tadi Kita Perlakukan Dengan Air Panas Pada Percobaan Kedua Ini Kita Lakukan Dengan Penurunan Suhu Akan Tetapi Sebelum Kita Beri Perlakuan Penurunan Suhu Maka Seperti Biasa Kita Menimbang Berat Badan Tadi Sudah Ditimbang Berat Badannya Sebesar 250 Gram Kemudian Kita Akan Menghitung Pembukaan Operkulum Pada Kondisi Normal Pembukaan Operkulum Dihitung Sebanyak Atau Selama Satu Menit Dan Dilakukan Sebanyak Tiga Kali Oke Perhitungannya Kita Timer Dan Sebelum Itu Seperti Biasa Kita Ukur Dulu Suhu Air Suhu Air Yang Tertera Pada Termometer Yaitu 29,2 Oke Setelah Kita Mengukur Sebanyak Tiga Kali Setiap Menitnya Bukaan Perkulum Maka Selanjutnya Kita Akan Melakukan Perlakuan Suhu Perlakuan Suhu Disini Seperti Tadi Kalau Kalau Tadi Kita Naikkan Suhunya Ketika Pada Perlakuan Yang Kedua Ini Maka Kita Akan Menurunkan Suhunya Dengan Menambahkan Air Es Pada Ember Pertama Kita Akan Ambil Dulu Air Yang Ada Di Ember Sebanyak Kira Kira 500 Kemudian Kita Akan Menambahkan Air Es Sebanyak Air Yang Diambil Pada Awal Tadi Sebisa Mungkin Penambahan Air Tidak Langsung Mengenai Pada Ikan Kemudian Kita Pantau Suhunya Sampai Turun Sesuai Dengan Suhu Yang Kita Inginkan Jika Suhunya Belum Turun Maka Kita Bisa Ambil Lagi Air Terus Kemudian Kita Akan Tambahkan Dengan Air Es Lagi Selalu Diingat Bahwa Penambahan Tidak Boleh Melebihi Dari Garis Yang Sudah Kita Tandai Kita Lihat Suhunya Masih 26 Mungkin Karena Airnya Belum Homogen Sehingga Kita Lakukan Pengadukan Terhadap Air Sehingga Airnya Suhu Akan Terus Turun Setelah Suhu Sudah Mencapai Pada Suhu Yang Kita Targetkan Maka Kita Akan Menghitung Jumlah Bukaan Operkulum Per Menit Selama 3 Kali Kita Set Timer 1 Menit Dan Kita Lakukan Perhitungan Bukaan Operkulum Kita Lakukan Sebanyak 3 Kali Setelah Itu Akan Kita Bandingkan Antara Kedua Perlakuan Perlakuan Dengan Kenaikan Suhu Dan Penurunan Suhu Ketika Ada Perbedaan Akan Kita Bahas Mengapa Demikian Dan Mengapa Bisa Terjadi Perbedaan Atau Jika Sama Kenapa Hal Tersebut Terjadi Maka Hal Itu Nanti Harus Dibahas Di Pembahasan 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 selamat menikmati selamat menikmati